Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye akbar di Pontianak, Kalimantan Barat. Ganjar menemui anak muda dan berbicara soal berbagai permasalahan di Indonesia. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di kota Pontianak disambut ratusan mahasiswa dan kelompok Genzi di Pontianak Convention Center. Dalam dialog dengan mahasiswa terkait dengan program 100 hari kerja jika terpilih sebagai presiden. Ganjar dengan tegas dan jujur mengatakan bahwa tidak ada program kerja 100 hari karena Indonesia berbeda dengan negara lainnya yang bisa merubah seluruh kebijakan. Selain itu, Ganjar juga berbicara soal indeks korupsi di Indonesia yang semakin menurun. Di tahun ini, politik justru dijadikan sebagai yang lebih diutamakan dibandingkan penanganan hukumnya. Ini kan orang bercerita sandra-sandra politik dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus. Dan yang seperti ini memang publik nggak tahu, kan semua publik tahu. Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan posisinya, hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tapi politik, maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita akan menurun. Di Pontianak, Ganjar Pranowo juga menghadiri pesta rakyat yang dihadiri ribuan warga yang menyambut antusias kedatangan Capres nomor urut tiga tersebut. Sejumlah penyanyi dan artis ibu kota turut meramaikan pesta rakyat tersebut. Ganjar juga melakukan orasi politik dan meminta dukungan agar dapat memenangkan pemilihan presiden 2024. Tim TV One mengabarkan.